Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Deddy DJ Sang Lawyers Oke guys, kali ini Aku lagi di ruang studio Nafasnya DJ Sang Lawyers Tau dong tentunya nafas itu apa Nafas itu adalah New Amel Fencejati Karena banyak orang yang bilang Apa namanya bukan New Amel Ada yang mengatakan Nike Amel Fencejati Nafas Atau Nafas Nafas Amel Sejati Pokoknya apapun itu lah ya Yang penting Bahwa kita Tetap sebagai nafas Tetap support Amel Amelia Nah kali ini Aku kedatangan Bintang tamu yang sangat-sangat Sosial banget Bintang tamu Ini sudah lama banget Ditunggu-tunggu Banyak Komentar-komentar di Youtube-nya DJ Sang Lawyers Atau di Atau di grup Amel gimana Kamurnya sehat Alhamdulillah baik Alhamdulillah nice banget sih Kamu malam hari ini Terhadusan aja tadi aku buka-buka Bang DJ kapan dong Aduh udah Pengen langsung lihat Amel Amel katanya Tau gak apa yang mereka Seneng dari Amel tuh Senyumnya Senyumnya Jadi mereka tuh sampai kebawah Apa ya Kebawah Mimpi Ada salah satu Fans beratnya Amel Tadi sebelum Amel hadir Aku sempet bincang-bincang Namanya Bang Syahid Jadi Bang Syahid tuh tadi Bilang Aduh Bang DJ Sorry ya Aku kan gak diundang kesini Karena Ya maklum lah namanya Podcast pastikan gak bisa masuk Gak apa-apa aku gak masuk Yang penting aku bisa Melihat Amel Sampai dia Tiga malam loh Nungguin Amel Pengen ngeliat Amel secara B2B Dan Alhamdulillah Malam hari ini Syahid tuh kesampaian Sama Bang Adi Itu luar biasa kan Kak gitu loh Apa sih rasianya Amel Sedikit cerita dong Aku gak ada rahasia Apa-apa sih Cuma aku juga gak tau gitu loh Soalnya Dulu tuh aku I feel unattractive gitu loh Maksudnya tuh kayak Aku merasa gak Gak ada yang tertarik sama aku Aku gak menarik Gak Gak menarik Gak cantik Gak pede Terus insecure banget Terus Makin kesini Makin Bertambah umur juga Makin Kayak Pengen lebih bersyukur Sama apa yang udah dikasih Udah lebih Percaya diri dang Sampai punya dua single Serupa dan aku ingin bebas ya Luar biasa Itu gimana kok bisa Kita flashback Sedikit ke belakang Lagunya tuh bisa judulnya tuh Serupa dan itu Amazing banget Kalau gak salah 4 hari tuh Viewersnya udah Udah jutaan Gimana perasaan Amel sendiri gitu Amel kan pendatang baru Oke Itu pertama Unexpected banget Buat aku Gak Gak terfikirkan sama aku Kaget juga Shock banget Terus kayak Deg-degan Takut sama tanggapan orang Tapi alhamdulillah Tanggapannya positif semua Terus Walaupun tulis apa ya Lagunya tuh bukan Aku yang Menciptakan Tapi aku gak tau kenapa Lagu yang Serupa sama Kuingin bebas Itu sangat relate Sama aku gitu Feelnya dapet ya Feelnya dapet Feelnya dapet banget Aduh Subhanallah Kalau gak salah Ada namanya Kak V Kak V itu yang tomboy Tapi dia juga Musisi juga Kalau gak salah Dia jago main gitar juga Soalnya aku kepoin juga Kepoin juga sama Kak V Nah ini Ini ada Ada hadir Malam hari ini Juga Kak V Buat pemirsa dirumah Atau Guys dirumah Mungkin bisa Ngobrol kita Langsung dengan Kak V Biar kalian juga Gak penasaran Kok bisa Bisa Apa Feelnya dapet Chemistrynya dapet Amel sama Sama Kak V Gitu lah Kita coba Itu yuk Kita coba Buka-buka Kita masih Rahasianya mereka Bisa sampai deket Gitu Kayaknya itu udah Dapet banget Gitu Kayak kakak Dengan Dengan adik Nah kita Langsung ke Ke Kak V Eh Kak V Gimana Sehat Sehat Bang DJ Alhamdulillah Fresh banget Malam hari ini Aduh Sebenernya deg-degan ini Ini deg-degan Kedenginginan Atau karena ketemu DJ Sang Lawyers Ini diundang Di podcastnya Bang DJ Halo Kak V Jujur Aku juga Ngefans banget Sama Ka V Nanti aku pengen Dengar Petikan gitarnya Ka V Aku kan sempet dengerin Juga ada satu Singalnya Ka V Itu Yang Dan dia hadir Sebagai pengobat rindu Bukan untuk Menggantikan tempatmu Di hatiku Terusin dong Awe Aduh Dia gadis yang lugu Dengan tetap mata yang sendu Senyumannya Mengingatkanku Pada senyumanmu Masya Allah Emang Bang Koyang kiri Koyang kanan tuh Gimana ya Auranya itu loh Auranya ya Bener ya Bener ya Ka V Auranya tuh Pantesan orang tuh Sampai 3 malam Gak bisa tidur loh Justru Amal menjadi dirinya sendiri Malah muncul Nah makanya Kayak kemarin Bang DJ Pokoknya Amal tuh Amal tuh sudah menjadi Dirinya sendiri Makanya malam hari ini DJ sang lawyer hadirkan Mau tau mana sih Amal yang sudah menjadi dirinya sendiri Nah ini ya Bener bener New Amal New Amal New Amal itu berarti Apa ya Semuanya serba baru ya Semuanya Sudah mulai mandiri Terus juga Dengar-dengar Amal nge-gym juga nih Yang namanya gak pernah nge-gym Iya kan Gimana Coba ceritain sedikit Gimana tuh nge-gym tuh Maunya ingin DJ sang lawyer juga Gimana deh Sebelum Sebelum Kuarantin semuanya Aku itu udah sempet nge-gym gitu Supaya Supaya sehat aja Gitu kan Terus karena sekarang Aku pengen nyoba nge-gym lagi Pengen hidup sehat lagi Pengen jadi model juga kan Jadi harus punya Tubuh yang sehat Terus habis itu Pengen Apa ya Pengen Biar gak Apa ya Ngilangi rasa males juga kan Biar freks Biar Biar Covid Jadi daya tahan tubuh kita tuh Harus Harus stabil ya Nah seperti malam hari ini guys Supaya Daya tahan tubuh kita stabil Selain nge-gym itu Di depan kita Liat dong Eng-eng-eng Ayo deh Kita Sambil santai Kita nikmatin dulu dong Mau pilih yang mana Jeruk atau apa Apa aku bukain dulu ya Tadi udah ngintip-ngintip Kalau aku Biasa favoritku Jeruk Nih Karena apa ini katanya Vitamin apa ya C ya Oh Angu 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 Pas Jadi guys Kalau kondisi Tubuh kita Butuh power Salah satunya adalah Dengan banyak Mengkonsumsi Atau Makan Buah-buahan Aku coba ya Aku cobain dulu nih Manis-manis Asam gitu V Sama Bijit loh ya Jangan ditelen Bijit nanti Jangan ditelen Tunggu atau benar Benar tunggu Puan anggur Manis banget Jadi Ternyata memang Kita makan Buah-buahan itu Berasa banget ya Kayak dulu Aku ada Kolesterol Sekarang Udah enggak Karena selalu Mengkonsumsi Jeruk Promosi dikit ya Guys Mudah-mudahan Dilirik sama Pengusaha jeruk Terus Paling lagi tuh Cafe sama Amel tuh Deket aku Kemarin tuh Iri banget sih Pengen gabung Di 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 mana tuh Di kota ya Kota tua ya Kalian Kayaknya Kalian foto-foto disana Dapet banget Kita coba Cuma Healing aja Cuma jalan-jalan Biasa Jalan-jalan sore Gitu Mau refreshing Gitu kan Apalagi kan Cafe kerja Aku sekolah Terus lagi Jenuk sama suasana Gitu Jadi kita Jalan-jalan Refreshing Apalagi kan Kota tua tuh Dikenal Punya Banyak museum Terus kita juga Pengen Apa ya Jalan-jalan Masukin museum kan Tapi karena Waktu itu Posisinya Ditutup Museumnya Semuanya pada tutup Gitu kan Dan ada Satu museum Namanya 3D museum Kalau gak salah Di posisi Art 3D museum Di kota tua Tempatnya Bagus banget Buat foto-foto Kita jalan-jalan Kesitu Terus kita Waktu itu Ada kayak Band gitu Nyanyi-nyanyi Ya makanya Aku tertariknya Seru-seru aja Terus Rame-rame Tapi tetep Jaga protokol Semua Jadi aman Tapi tetep Jaga kesehatan Protokol kesehatan Gitu-gitu Terus Seru banget deh Pokoknya Seru Nah tuh guys Tuh Penjelasan langsung Dari Amel Kenapa kemarin Amel sama Kafe Ke kota tua Itu penjelasan Amel Sekarang kita dengerin Penjelasan Kafe Sekarang netizen ini Bukan hanya Ngefans sama Amel Oh iya Ngefans sama Kafe Serius Jadi mereka tuh Butuh explain juga Sharing atau Bincang hangat Dengan Kafe Biar langsung Ditonton sama mereka Gimana Gimana Jadi Pas sampai itu Kan Banyak juga Teman-teman Yang udah kenang Amel Terus Minta foto Bareng Terus Ada salah satu Musisi Di kota tua Ngajakin aku Kak ikut gabung Nanti kita Abis maghrib Ada ngeband disana Oh gitu Boleh Yaudah akhirnya Setelah Amel foto-foto Sama teman-teman Disana Abis maghrib Kita baru kesana Ya Disuruh nyanyi Sampai jam Apa tuh Disana Pokoknya kita Bener-bener Mau Nge-refresh Banget Pokoknya kita Mau Bebas Aku juga Udah lama Gak manggung Juga kan Teks mental Juga Jadi yaudah Kita have fun Aja Misalkan Tapi sayangnya Pas lagi Lagu apa Yang gue ingin Bebas Pengiring musiknya Itu gak tau Musiknya Oh belum pernah dengerin Jadi Nadanya kemana Jadi kita Sempet bingung Juga Disitu Bingung Oh gitu Yang mungkin Si pemain musik Itu pertama kali Denger kan Tadinya mau pake Minus one Cuma jadinya Jadi seru-seruan aja Kalian Tapi aku salut banget Sama ada yang mau nyanyi Disitu Apalagi Tepuk peran dulu Buat Amel Aduh Keren Keren Mereka menanti Single ketiga Amel Yaudah Kita langsung aja Tanya sama Amel Yang gimana deh Planning lagu ketiganya Aku sebelumnya Gak bisa Gak bisa fully janji Bahwa ada yang ketiga Atau enggak Karena Aku belum nemuin Lagu yang Pertama Lagu yang pas lagi Jadi karena Misalkan kita Gak satu jiwa Sama lagunya Tuh Buat dinyanyiin lagi Rasanya Kayak Ada yang off aja Ada yang kurang Dan Selain Nyanyi juga Banyak bidang hal Yang belum aku eksplor Gitu Artinya Berarti Single ketiga itu Lagu yang pas Yang dapet dengan Jiwa Amel Nah terus Oke tuh Hai guys Ya itu jawaban dari Amel Terus Katanya sekarang nih Amel sudah Ada yang bertanya Bang DC Amel tuh sudah dikontrak Sama Stro TV Belum sih Untuk Series Nah Sekarang kita boleh juga Tanya nih Kak Amel langsung Di situ Mikirin ke depannya Nanti kayak gimana Baik buruknya Jadi Karena aku Belum berani Ngambil Responsibilitinya Takut nanti Kurang maksimal Atau misalkan Ada suatu hal yang Emang aku Gak bisa Buat ngerjainnya Jadi Aku gak mau Ngambil resikonya dulu Dan Aku masih Mau fokus Sama pendidikan dulu Gitu Oh gitu Berarti karena Karena Amel sendiri Sekarang kan Sudah mau lulus ya Iya bener banget Sudah mau lulus Anyway Gimana nih Kemana jadinya nih Lain Amel untuk Jadi pengacara dong Wow Jadi Sekarang Amel lagi Fokus Mempersiapkan diri Untuk bagaimana Nanti Suha besar lulus Di Perguruan tinggi negeri Iya bener banget Jadi sekarang Kesibukannya Belajar Dan belajar dong Iya bener Lu biasa Kita noain Amel Supaya Diterima di perguruan tinggi negeri Ya kakpe ya Amin Balik lagi Ke kafe Apa Eee Ke kafe ini Ini kan aku lagi ada gitar nih Ya Aku pengen Dengerin Langsung Dari orangnya nih Biasanya kan cuman dengerinnya tuh Di Di Youtube Kali ini Aku Pengen langsung Dari orangnya Dari sumbernya Lalu apa nih Bentar ya Aku mengetah dulu Bentar Ini guys Ini gitar andalanku Cuman aku gak bisa memainkannya dengan jago Gitu Cuman main gini-gini doang Gitu Sotoy banget ya Pengacara main gitar Ya udah Guys Ini kafe ada di tengah-tengah kita nih Kafe ada di tengah-tengah kita Sekarang kita kasih gitarnya ke kafe ini Oke Nanyi apa Biar Nyanyi yang pertama Lagu kafe dulu Yang kedua Lagunya ambil dong Digitarin Kita nyanyi lagu serupa Boleh ya serupa Oke guys Sabar ya Nunggu ini ya Penyanyi Pengen dong Ada penyanyinya Oke aku bawain lagu serupa Spesial Buat Amel dan Bang DJ Makasih Seringkali ku bertanya Di sudut ruang hatiku Aku berjermin Melihat diriku sendiri Dan menatkan Wajahku Banyak orang yang bilang Amil mirip dengannya Sampailah ku terharu Sampai aku terharu Sampai aku terharu Sampai aku terharu Sampai aku terharu Ayo deh sama-sama deh Kita sama-sama Kita sama-sama guys Memang Aku tak sama Tapi Selupa Selupa guys Memang Aku tak sama Tapi Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke guys Aduh ya Oh Kunci-kunci dasar aku bisa Jadi duet Duet Bukan duet maut ya Kita Kita kalau bertiga Trio Trio maut Trio garung Trio garung Trio garung Trio garung Dek Gimana Dek Lagu serupa tuh Jujur aku juga Apa ya Kebayang-bayang terus Karena itu Itu lagu perdana Amel Dimana kita penuh Perjuangan banget Sehingga akhirnya Amel bisa bawakan lagu itu Senang banget gak Senang banget Bawain lagu itu Jujur aku Ngerasa senang banget Disitu lagunya Buat Aku Terima kasih Terutama untuk Teteh kan Karena Karena mungkin Kalau misalkan Bukan karena Teteh sekarang Mungkin aku Nggak belajar banyak hal Sampai di titik ini Ngelewatin banyak hal Ada enak Ada gak enaknya Dan Wah aku Belajar banyak hal banget Walaupun Berat buat aku Dan pertamanya Sempat Bawanya Bingung banget Sama situasinya Tapi Makin kesini Makin tahu Aku harus kayak gimana Makin Tahu Cara nyikapinnya Supaya lebih kuat lagi Gitu Dan Pokoknya Berterima kasih banget Terima kasih Luar biasa Aduh Itu lagu Ya Enggak tahu Kayak ada Kayak ada 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 nyawanya Gitu Terus Kita tuh gampang Terus lagu itu Easy listening banget Easy listening banget Jadi Pantesan aja Fans-fansnya Amel tuh Ya kan Netizen-netizen Fans beratnya Amel tuh Mereka tuh Kalau bisa Setiap hari tuh Harus ada update Tentang Amel Gitu loh Sekarang kalian bebas Kalian bebas Boleh bertanya Ya Apapun itu Sekarang Amel ini Hadir Dan tadi Amel sudah banyak Nyampein ke kita bahwa Amel tuh akan Tetap Tetap Di dunia entertain Sekarang ini Fokus dulu Untuk Bagaimana Ujian Dan lulus Masuk perguruan Tinggi Tenggiri Ya Masih tetap Cita-citanya pengen Jadi psikolog Kok sih tetap Berpegangan Sama psikolog Soalnya mau jadi psikolog Menurut aku Aduh Ya udah gak apa-apa Psikolog tuh bagus banget Bagus banget Keren banget Jadi Apa Profes itu tuh Profes yang juga Profes yang luar biasa ya Psikolog itu bisa ngademin orang Orang lagi stres Lagi ada masalah Ketemu psikolog tuh langsung Langsung adem Gitu Kan ada Apa Firman Allah juga jelas tuh ya Ada Hal Zazaul Ihsan Hilal Ihsan Jadi Sebaik-baiknya Kita tuh Kita terus berbuat baik Dan kebaikan itu akan terus Mengalir buat diri kita Kayak ada yang mau jadi psikolog Itu ya udah Ada selalu Menurutin orang Insyaallah kebaikan-kebaikan itu Itu akan balas dengan Berlipat ganda Pokoknya aku Dukung Ade Buat masuk Psikolog Insyaallah Kita doakan ya Cafe ya Bisa diperima di Perguruan tinggi negeri Nanti dia akan jadi psikolog Bayal gue gratis ya nih Profesional ya Jangan malam-malam nanti ade ya Tapi ade Belum jadi psikolog itu Pemikiran dia udah dewasa Udah matem-matem Udah matem banget Udah matem banget Udah matem banget Oke Cafe lagi nih Cafe Cafe itu Kegiatannya apa sih sekarang Kalau Pas lagi Kalau lagi nyanyi Pasti Udah pasti bilang Profesinya sebagai Artis Atau Musisi Karena pegangannya kan Gitar terus Nah kalau Selain itu Kegiatan peletinnya cafe itu apa Biar para netizen juga tau Aku Aku Yang ini Ya Maaf Ya makan ya Guys maaf ya sambil Makan buah Karena buah itu Bagus buat kesehatan Lagi-lagi makan nasi juga Aku juga mau diet Iya dia Diat Ada itu Badanya bagus Hmm 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 Sangat mabuk Biji Manis banget Serius Hmm Hmm Tapi karena di depanku Hamil ya Sama cafe jadi manis banget Iya Apa sih namanya Kalau yang acara-acara Muflog makan gue? Muflog makan tuh apa namanya? Mukbang Mukbang Hahaha Assammer 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 Aduh Oke Lanjut Tolong cafe Jadi kegiatan cafe itu sebetulnya Kalau di luar musik Di luar nyanyi Soalnya penasaran banget Aku kerja Karyawan biasa Hmm Hmm Sebelumnya aku di Furniture interior Eh interior Cuma sekarang aku di Suzuki Marketing mobil di Suzuki Hmm Boleh dong kalau kita pesen Senogu Suzuki ya Cocok Hmm Mantap Nanti Semua pengacara teman-temanku Hmm Pengacara junior tuh Hmm Kadang-kadang suka bisa petunjuk Kalo mau ambil mobil Bagusnya ambil apa ya Tentu aku kasih tau ke cafe aja Suzuki Tapi emang bener sih Bukan karena aku marketing ya Hmm Apa namanya Hmm Mesin Suzuki tuh lebih awet Dibanding Ya aku gak tau sih Kalo brand lain ya Karena kemarin aku pake motor Suzuki Sebelumnya pake motor lain Iya Jadi mesinnya tuh Lebih awet gitu Mudah-mudahan kita dilirik Suzuki juga ya Jadi Apa Sebut merk lo Gapapa Tapi jujur Aku juga dulu pake Suzuki Aku pake mobil baleno dulu Hmm Baleno Terus Escudo Asik banget emang Iya Irit Dan bandel Iya bener Oh jadi cafe di Suzuki ya Di Suzuki Enjoy tapi ya Enjoy Enjoy banget ya Karena punya banyak waktu juga Aku bisa ngejain yang lainnya Hmm Kalo kemarin kan aku berangkat pagi jam 9 pagi pulang jam 9 malem Jadi Kadang Kayak Youtube atau yang lainnya gak ketigang Nah kalo ini aku Punya banyak waktu juga Sambil kerja juga Hmm Sukses buat cafe ya Dua-duanya sukses Amin Dunia entertainment dan Dunia bisnis pun sukses Amin Ya kan Gini deh Oke Aku barusan baca lagi nih Permintaan dari netizen nih Minta adek cerita dong Kemarin adek pernah nulis tentang orang yang Gak dikenal Hmm Jadi Aku setiap ke suatu tempat Hmm Terus Harus banget wajib Bawa buku sama bawa earphone Jadi Hmm Ketempat ngopi Tempat makan Atau tempat manapun lah lagi di luar atau gimana Terus tiba-tiba Hmm Hal random terjadi Aku pengen dengerin lagu Lagunya tuh kayak Kayak agak mellow gitu Terus Enak banget didengar Terus abis itu aku ngelirin kertas Aku nulis Tulisan gitu Terus aku ngerasa Di tempat ini tuh Ada orang yang lagi butuh sama tulisan aku gitu Jadi Aku Ngasih tulisannya ke orang random Hmm Terus aku bilang Kalo misalkan Aku nulis kayak gini tuh Biar Kalo misalkan kamu ngebaca ini tuh Apa ya Kamu gak ngerasain sendiri sama apa yang aku tulis gitu loh Jadi Banyak orang yang sayang sama kamu Dan lain hal gitu Dan Pas aku kasih Terus dia baca Dia bilang Tulisannya tuh relate sama dia Dan aku padahal gak kenal sama dia Jadi aku kaget juga sih tulisanku bisa relate Dan itu aku ngelakuin Apa ya Selama beberapa kali Apa ya Jadi bukan sekali doang Iya Dari sebelum Aku Mungkin Viral ya Aku udah ngelakuin hal Kayak gitu gitu Jadi Pengen aja gitu Ngasih kertas Terus Isinya Kata-kata atau Hal-hal yang relate sama Kehidupan dia Atau gimana gitu Jadi pengen kayak Ya you're not alone gitu Makanya disitu aku tertarik Oh Keren 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 banget Jadi memang Allah kasih kelebihan Amel itu Bukan hanya Mirip ya Cantik Tinggi Tingginya 170 Lebih loh 175 175 Ya Allah aku kalah Ya Allah malu banget sih Aku agak-agak kalah Tapi gak apa-apa Kalau buat Amel Aku tetep Support dan tetep bangga Respect banget Untuk isinya gitu loh Iya Jadi kayak Kalau orang Banteng itu Dia tuh kayak punya ilmu laduni You know Laduni Jadi laduni itu emang Allah udah kasih kelebihan Orang Jadi dia tuh udah bisa baca Indigo Indigo gitu kan Punya indera keelapan sih Gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak Oh gitu ya Berarti emang Jangan-jangan ada turunan orang Bantengnya juga ya Tapi yang pasti bukan dari Baduy ya Oh kemarin deh Itu ada orang Aku undang disini Dari Baduy Ngefans banget sama kamu Makasih kak Parah banget ngefansnya Waktu itu kalo gak salah Pas aku SMP Pernah kayak nginep di Pedesaan Baduy gitu Itu bagus banget Dan aku Looking forward buat dateng kesitu lagi sih Kayak pedesaannya terus Bener-bener rumahnya Rumah kayak gue begitu lucu banget Terus kayak nyaman banget Alam semua Bener-bener gak ada internet Karena buat healing aja gitu loh kesitu gitu Dan Akhirnya tuh bersih banget disitu Pokoknya bener-bener pengen dateng lagi sih kesitu sih Cuma perjalanan kesitu Menyenangkan banget ya Berarti Amel tuh suka ini juga Suka dunia luar ya Suka yang Aku kemarin kalo gak salah pernah denger di mana Di RRI atau apa gitu Kalo Amel tuh ternyata dari kecil tuh suka ikut touring ya sama papa ya Dari usia berapa? Pas aku masih SD SD Turing naik motor Mobil Jadi Bukan Bukan Jadi Mobil ayah tuh ada klub mobil gitu Terus Jalan-jalan lah Suka kayak ke Bali naik mobil Berhari-hari terus Ke mana ya udah baik banget sih Terus Rata-rata Viewnya kan alam ya Jadi Suka banget Pemandangan alam gitu Dari situ Adventure gitu ya Ya bener banget Apalagi Jaman dulu tuh jaman SMA nya bunda Bunda suka banget naik gunung Terus aku jadi pengen ikut-ikutan aja gitu loh Jadi suka banget Apalagi Karena aku belum bisa sejauh itu Jadi view-nya view alam itu baru yang kayak pantai atau pegunungan gitu-gitu doang sih yang kayak waktu dulu touring itu pas masih SD kalo gak salah Jadi itu berdua aja sama papa itu Iya sama ayah Soalnya apa ya Seneng aja gitu jalan-jalan ngeliat alam rasanya tuh kayak bebannya ringan banget keluar semua terus abis itu rasanya tuh kayak Kayak kurutu isinya pupuk-pupunya semuanya gitu Pantusan tomboy Jadi kecil udah ikut papanya touring loh Turing kan biasanya anak cowok Berarti ini deket banget sama papanya ini pasti Sampai berhari-hari ikut touring kan usia SD Pasti kan cari Cari mamanya biasanya ini Berarti akrab banget sama papanya juga Oke guys Apa namanya Kafe masih pegang gitar Kalau dalam teori Teori hukum tuh ya Unus testis, nulus testis Satu saksi bukan saksi Nah kalau dalam lagu Satu lagu bukan lagu Jadi harus dua lagu guys Lagu Lagu apa Kafe? Lagu lain boleh nggak? Boleh Lagu aku Cuma lagu lain aku aku Oke siap Siap Tapi IKV masih berduni sama aku kan? Berduni Ya udah Kalau untuk lagu nggak apa-apa Nggak berduni Ya jadi kabar dua itu sebenarnya aduk Oke nggak apa-apa Kita mainkan Jadi lagu ini tuh Aku wilfet pernah Aku wilfet pernah kayak dibully Dimaki orang gitu Terus akhirnya Aku nggak bisa ngebales Jadi aku bikin lagu ini Gitu Coba Oke guys kita dengerin ya Lagu keduanya Kafe Biarkan angin membawa ke cawan Tak bermutu Biarkan lagu Temani jiwa Berlalu emosi Terbesir Benci di hati Ingin ku balas memakin Tapi, itu bukan solusi Kupilih bernyanyi Kupilih bernyanyi Senang melodi Bilangkan rasa wajib Hapuskan emosi Ku tak peduli Barian mencaci Karena ku tahu pasti Kali yang tak mampu Menjadi aku Ku tak peduli Ku tak peduli Ku tak peduli Ya Allah, keren banget, ku tak peduli Aku gak peduli orang memaki, aku gak peduli orang mencaci, menghina, menghujat Karena menurut aku, itu pahala buat aku Dan sekarang yang lagi gak dialami juga Lagunya sangat mengonspirasi orang yang lagi mengalami hal mau pembunuh Buat bangkit dan buat apa ngurung sama orang yang udah mempunuhi kita gitu Buat apa ngurungin bangkit gitu Anggap aja mungkin kita punya positifnya Kita punya suatu hal yang mereka gak punya Makanya mereka merasa iri atau gimana Jadi cara membalas rasa irinya mereka itu dengan cara membuli Membuat mental orang mendamik Tapi so far, Amel gak down kan? Apa? So far gak down kan? Awal-awal mungkin iya, cuma Amel udah kuat Udah, udah, ya udah gitu Hebat aja Kan New Amel New Amel Oke, balik lagi guys Itu jawaban yang sangat ditunggu-tunggu sebetulnya Pertanyaannya tidak perlu aku sampaikan Pertanyaan disampaikan lewat lagu, mulai cafe, langsung dijawab oleh Amel Jadi di awal-awal ketika Amel masuk dunia entertainment itu masih shock Banyak yang gak bully Biasa pro kontra itu, itu dinamika di dalam hidung Terutama di dalam dunia entertainment Justru kita kalau berpikir positif bahwa orang yang kontra juga, yang membully kita juga itu adalah support Yang saya kasih Oke, Amel Terakhir Oke Ada Intro di depan sih sudah dibuka Tentang Nafas Ya kan Harapan apa sih yang Amel mau dari nafas Harapan aku buat temen-temen nafas di luar sana Pertama Pertama Jaga kesehatan dulu Tetap ikutin Peraturan protokol kesehatan kan ya Apalagi lagi kayak gini Yang kedua Jangan Banyak-banyak Overthinking Jangan capek-capein hati Jangan capek-capein laga Karena Ya maksudnya sesekali gak apa-apa buat jadi teguran diri sendiri Buat kita belajar dari kesalahan Tapi Bukan berarti kita Melakukan suatu kegagalan Terus kita gak bisa lanjut Kedepannya buat melangkah ke langkaan berikutnya gitu Jadi jangan Bikin mindset kalau misalkan gagal Terus gak bisa ngelakuin apa-apa lagi Gagal itu Suatu apa ya Teguran kalau misalkan Mungkin ini bukan jalan yang tepat aja gitu loh Masih ada jalan yang lain Masih ada pintu yang lain gitu Luar biasa Ini aku ingat juga cerita Atau nasihat dari Ustadz Sepertinya udah disampaikan nih Sama Amel Tapi dengan bahasa yang berbeda Kadang Jadi nih buat sahabat nafas juga Artis ya terjemahkan abang disampaikan Amel tuh Kadang kita berpikir Baik menurut kita Tapi belum tentu baik Menurut Allah Ya jadi Kenapa kita harus positive thinking Jangan-jangan Di tempat yang lain pun Itu sebetulnya Itu yang pas dan cocok Buat orang tersebut Jadi buat sahabat nafas Luar biasa ini nasihat dan support dari Amel nih Amel nih Alhamdulillah nih udah bisa nasihatin kita nih Dan amazing banget Ternyata Amel New Amel tuh semakin dewasa Semakin perfect banget gitu Jadi ini juga bisa kita ambil perajaran Dan ketika kita down Atau kita mungkin kok sepertinya Menyerah di satu tempat Atau di satu sisi Kita masih bisa mencari solusi untuk menemukan di tempat yang lain Oke Amel Thank you so much Kafei Thank you banget udah hadir di Studio Nafas DJ Sang Lawyers Mudah-mudahan Studio nafas ini Terus bisa mengeksplore kegiatan dari Amel dan Kafei Begitupun dengan sahabat-sahabat nafas yang lain Pokoknya studio ini welcome Buat member nafas Anytime Kapan aja Bisa bincang hangat bersama DJ Sang Lawyers di studio ini Thank you so much Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Keep calm and call your liar Thank you